Setelah kita sudah di Jakarta Sudah di Jakarta, sudah bagian promo Saya lihat promonya Rifnowikana Dia menyebutkan kalau kita tidur di tempat Cobra Karena setelah saya ke rumah kamu kan itu Tidak ada, tidak ada Tidak ada, bersih semua Oh bersih Walaupun 9 bulan ya Ada sih kecurigaan tadinya tuh Tapi pas aku melihat Ya karena kejadian itu kita Yang tadinya kita bertanya sendiri Karena dipegang sama Nadia Pertanyaan yang di otaknya dia tuh Terjawab sama sentuhan aku Pertanyaanku terjawab sama sentuhannya dia Dan nangisnya pol banget Apalagi yang waktu kita bertiga juga Nangisnya sampai bangun tidur Berasa kayak ada jarum pentul Di mata, sakit sekali Karena aku ngerasanya Lu bohong deh kayaknya atau gak Lu hayal halu-halu aja sih Ya paling jauhnya itu Diambang kematiannya itu sih Ini bertahun-tahun kan? Ini bertahun-tahun Ini bertahun-tahun Kenapa tuh? Kenapa tuh? Maksudnya kenapa? Itu salah satu contohnya Jadi renovasi rumah gak sesesai-sesesai Karena dia pesugihan Bukan, karena kan Ternyata gue inget pesugihan lagi Mungkin kalau menurut aku Pesugihan apa? Logiknya Karena Setan itu suka di tempat yang kotor Nah ini kan ngerenovasi debu Apa? Apa? Hawanya gak enak Pengap Mungkin itu Jadi tempat dia bersarangnya Gitu loh Soalnya kayak kalau di rumah yang Keluarga Suyatmo ini Itu tuh rumahnya emang yang di lantai 2 tuh gak kelar-kelar Gak selesai-selesai Makanya semuanya tuh kita di lantai 1 Iya kan ya? Tapi ada tukang bangunan yang naik turun? Ada 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 Nah kalau kamu gak usah takut kan Karena setelah saya ke rumah kamu kan Itu tidak ada Tidak ada Tidak ada Bersih semua Oh bersih Walaupun 9 bulan ya Ada sih kecurigaan tadinya tuh Tapi pas aku melihat Oh tidak gitu Oh ada kuncannya ya Kuncannya Jadi aku ngeliat kayak Aman Gitu 9 bulan Ya ini Aman Itu asal hasil jeripayah sendiri Oh iya terima kasih Iya terima kasih Iya tapi airnya masih kotor Iya 5 lapis ya Abis ini ya Filter Filternya Tapi ini ya Aku penasaran Soal pesugihan kandang bubra ini Ini kalian Tau cerita ini sebelumnya Atau Atau baru tau setelah Baru tau setelah Ya di proyek ini Soalnya lumayan ya Katanya di twitter juga lumayan rame kan Rame Ada thread ini ya Karena si Cerita di ambang kematian ini Diangkat Dari kisah nyata Beneran Yang diceritain sama sosok si Nadia ini Terus dikembangin sama Zero Point Nadia itu siapa? Nadia itu karakter aku Kamu Nadia Nadia Tapi kisah nyata yang orang benerannya juga namanya Nadia Nah itu lupa deh Kayaknya fiktif deh Kayaknya mungkin disamarkan ya Disamarkan sih pasti Terus akhirnya dia mungkin cerita Tapi memang di threads itu ya Nadia namanya Oh memang di threads itu Namanya Nadia Apakah memang itu nama aslinya kita gak tau Nah terus dikembangin lah Jadi di twitter waktu itu threadsnya ternyata dibaca Lebih dari 10 juta pembaca gitu Terus akhirnya juga ada bukunya Baru sekarang akhirnya filmnya Nah kalau si Nadia ini karakternya seperti apa? Yang maksudnya yang Yang aku mainin Dan Wafda juga sebagai Yoga Mas Yoga Tapi kita punya mini-mini kita juga Sebenernya Sebenernya Awal cerita itu dari Kita dimulai dari versi kecil Kalau dari versi kecilnya kan Nadia itu ngeliat Keluarganya itu keluarga yang sangat bahagia Keluarga yang sangat Apa ya Ya Nadia tumbuh Tumbuh dengan keluarga yang Yang baik lah Yang baik banget lah Hampir dibilang sempurna Walaupun rumahnya berantakan dan lain-lain Tapi dia punya sosok bapak yang sangat penyayang Ibu yang penyayang punya Aku tuh kayaknya ador kakaku banget gitu Tapi seiring berjalannya waktu Akhirnya Mas Yoga sebenernya yang menemukan macem-macem Tapi Nadia nya tuh selalu kayak Enggak Bapak orang yang terbaik Bapak tuh adalah panutanku gitu Akhirnya 2002 Ibunya meninggal Setiap 10 tahun sekali itu pasti ada Kejadian Nah itu Akhirnya itu yang ngerubah Nadia Yang tadinya masih Ngedenial semuanya Akhirnya lama-lama Ya juga Terus akhirnya dia diliatkan Sebuah kenyataan Dia mulailah Stres Depresi Nyari tahu Dan lain-lain Itu ada misteri yang terkuat Benul Gimana kalau Mas Yoga Mas Yoga Yoga ini Posisinya serba Sulit sebenarnya Dia tahu Tapi ini Bapak gue Gue juga Menjaga supaya Adik gue nih gak tahu Cuma makin Makin kesini gitu Setelah Pergantung Ini by the way gak spoiler kan Enggak Karena itu kan emang dari Memang dari Jadi Apa Ya akumulasi dari apa yang dialami yoga kecil Sebenarnya kan Sampai akhirnya Yoga dewas Apa Tokoh yoga dewasa ini masuk Jadi Disitu mulai Ini Ini gak bisa nih Gue harus ceritain Ini ke adik gue Nah dari situ Akhirnya Mencoba meyakinkan Nadia Kalau Bapak nih gini 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 Gitu Gue ngerasa Begini Begini Senggala macam Sampai Nadia anggap Mas Yoga Gila Apa yang gitu-gitu sih Sampai mau dibawa ke psikiater Kalau di trailernya udah ada Kayak ngomong Kayaknya Mas Yoga harus ke psikiater deh Gitu Karena aku ngerasanya Lo bohong deh Kayaknya Atau gak lo Hayal Halu-halu aja sih Itu beban itu sih Yang di Dirasain Yoga Gitu Ada kesulitan gak sih Ngebangun chemistry as Kakak adik Katak beradik Katak beradik Katak beradik ya Enggak itu yang kayak aku bilang Sama Taskia Menyenangkan sih Artinya Jadi gampang lah ya Nomor rekeningnya berapa Nanti ya Aku sepatu ke 42 Tapi aku sih merasa bersyukur banget ya Kita dapat partner mainnya Semuanya sangat menyenangkan Bang Wika Sengemong itu Artinya kita bisa tanya Riffnu Wika Nuno 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 siapa sih kak Riffnu Oh Ngimut sekali Dia Kita tanya apapun Dia Ada aja jawabannya Gitu Menyenangkan sih Jadi gak kesulitan Sama Kinar Pernah kerjasama Sebelumnya Jadi Oke Dan Ada satu adegan gitu Aku berdua Kita sempat yang bertiga Itu juga Itu bener-bener intens banget Dan kita tuh saling Ngasih energinya Satu sama lain Itu kenceng banget Dan Pas yang aku rasain Yang sama bapak Sama Nunu Itu Nunu 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 Itu ada aku di Di meja makan gitu kak Nah Itu kejadian ya Ternyata kita lagi ngomong Sama diri kita masing-masing Maksudnya Yang mikirin aja kan Disini mau dibawa kemana Mau dibawa kemana Dia lah disebelahku gitu Tiba-tiba Gak tau kenapa Aku pengen Pengen ngambil energinya aja lah Dari dia Aku megang tangannya dia Ternyata Dia juga megang tangan aku Pas kita kemarin ngobrol Akhirnya kita baru tau kayak Ya Karena kejadian itu Kita Yang tadinya kita bertanya sendiri Karena dipegang sama Nadia Jawab Pertanyaan yang di otaknya dia tuh Terjawab sama sentuhan aku Pertanyaanku Terjawab sama sentuhannya dia Dan nangis Sepol banget Apalagi yang waktu kita bertiga juga Nangisnya Sampai bangun tidur Berasa kayak ada Jarum pentul Di mata Sakit sekali Begitu Totalitas Tanpa batas Nangis terus ya Nangis terus Sama ya kayak Taskiah juga ya Sedikit ya Karakternya Ada kemiripan nih Kayaknya cengengnya nih Masa sih Masa Aku anaknya Kamu keliatannya Muka buldokati tuiti Aku bilang Dia mukanya tuh menipu Menipu Rapuh sekali sebenernya Rapuh Terus dikit-dikit Aduh ngomong Aduh ngomong Angin Gitu Kak Gimana Aku Makasih Jadi bisa dibilang karakter Nadia sama Taskiah tuh Beda Beda Maksudnya Kita di Basecamp Sama dia di set Udah kerasa bedanya Jauh sih Bercanda mulu ya Iya Bercanda terus Kalau yoga Ama Vega lagi Yoga Wafda Vega Kalau aku selalu Build Satu karakter itu Aku cari Samanya dulu Ya tadi kita udah ngobrol di depan Cari yang paling deket dulu sama Wafda Supaya gak plastik Gitu maksudku Bener Bener Jadi aku Treatment kamu ngebangun karakter Ngebangun karakter Kayak Oke Gue Disini abang Yoga Ini abang Oh Wafda Juga abang Yang kayak gitu-gitu tuh Aku Aku cari persamaannya dulu Nanti baru Sampai akhir Gampang dibangun ya Sampai yang paling jauhnya nanti apa Ya paling jauhnya itu Diambang kematiannya itu sih Maksudnya kan kita Kita gak pernah Gak pernah tahu Rasanya sebenernya kan Dan ini syutingnya full di Tegal ya Full di Tegal Ramadhan tahun lalu Ramadhan tahun lalu Eh tahun ini Eh tahun ini Tahun ini Banget juga ya Habis syuting Susana Kamu langsung syuting ini kan Langsung syuting ini Gimana cara syuting terus gitu ya Keren-keren lagi ya Back-back gitu Itu balik lagi ke kandang bubrah ya Betul Pesugihan gue Oh gitu Asap meneklalamai Kamu ada rebus-rebus kepala juga gitu Jangan dong Lebih ke keramas sih Lebih ke keramas ya Ada rebus-rebus kepala Ada Berdarah-darah Betul Gori gitu gak Gak segori itu Gak segori itu ya Berdarah Tapi ada darah Darah Oke oke Ya maksudnya Ini horor Horor Tapi ini lebih ke Drama keluarga Dimana Ya Menurutku banyak pelajaran Yang bisa diambil dari Film ini gitu Kayak Semua itu gak bisa instan Semua ini harus ada Prosesnya Dan kalau mau instan Ya pasti ada konsekuensinya Itu yang ada di film ini menurutku Dan apalagi Untuk Membahagiakan keluarga Membahagiakan orang yang lo cinta Itu gak semuanya tentang uang Gak semua iya Betul Waktu Waktu ya Sama aja Berarti orang yang takut film horror bisa nonton dong Bisa banget Tetap ada sesuatu yang dikasih lah Experian Gitu Kayak kemarin kan misalkan Kalau misalkan gak baca threadsnya Bisa mengerti filmnya gak ya gitu Ya bisa banget Karena ini kan harusnya lebih mudah untuk dimengerti Kayak sih Karena threadsnya kan lumayan agak panjang Panjang Ini mungkin di shorten jadi Satu setengah jam Dan dikembangkan lagi dengan cara yang Berbeze Lebih berbeze Kalau itu baca imajinasi Kalau ini visual Visual Dan Mendengar Audio Audio Betul Betul Anak band Betul Anak band langsung kayak Penyanyi 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 Oke Anak band kan Siapa? Kita tuh sebenernya Semuanya berhubungan dengan Music Musicnya kamu juga kan? Iya Gitu Iya Iya Benul Aku langsung ini Aku juga penasaran Aku kan Kalau di film aku Berhubungan dengan uler tuh Takara ya Nek Takut gitu Ini ada kabar kalian Tidur di sarang cobra Sumpah kemarin aku sempat Itu benul apa Gimana sih? Ternyata benul Ternyata benul? Kita tanpa tau ternyata Masuknya gimana tuh? Sudah di Jakarta Sudah di Jakarta Sudah bagian promo Saya lihat promonya Rifnu Wikana Dia menyebutkan Kalau kita tidur di tempat cobra Maksudnya beneran? Jadi ternyata Basecamp kita yang senyaman itu Yang kita selalu tidur Makan Buka puasa rame-rame disitu Sholat disitu Sholat disitu Eh kan sholat sebelang Eh sebelang Ya bisa disitu Ya bisa disitu juga Ya maksudnya ada yang sholat juga disitu Oke Ternyata Sering ada cobranya Jadi awalnya kan memang Ya udah ini tempat kosong Rumah lama gak ditempatin Terus sama MVP dibikin bagus Buat orang lokasinya dibikin Mungkin mukanya dia Kalau udah denger ular Dibikin bagus Terus Karena yang paling aktif diantara kita semua Bapak untuk bertanya-tanya Bapak ternyata nanya kan Sama orang sana Disini tuh ada apa Blah-blah-blah Iya Pak Di WC kan ya Iya di WC-nya itu Suka ada ulernya Waktu itu kemarin kita nemu cobra 2 Gitu Untung kalian gak pipis Gak ada yang cetur gitu Nah itu Terus Kan aku ngomong Bapak kok gak pernah ngomong sama kita sih Gitu Ya Kalau gue sih pengen shooting ini lancar ya Selama itu tidak ada yang keluar Gue tidak akan berbicara gitu Karena itu nyaman banget ya Iya enak Nanti pindah tempat lagi Shooting molor Molor lagi Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Totalitas memang ya Totalitas Tapi kan pas aku mikirin kayak Iya kalau tiba-tiba lagi pipis Hacau Nah itu gimana Lebih lama lagi juga Neneng Neneng Tot gitu kan Kamu mengganggu Lumah saya Tot gitu Metong Aduh Dia yang mancing lagi kan Ngomong Ular Taktut Cuma kan penasaran aja Penisirin ya Soalnya waktu itu kan udah shooting-shooting sama Ular Ternyata Tidur di kanasaran Cobra Tapi memang totalitas sekali Kamu ya Berdua Dan Wafda ini juga emang Bener nih Seminggu gak keramas Gara-gara Ingin Bener-bener dapetin Karakter yoga Lo tau gak TS tuh Cenayang bro Iya kok tau dari mana sih Kenapa yoga itu gak suka alergi shampoo Atau minim budget untuk beli shampoo gitu gimana tuh Jadi yoga ini Secara psikologis Dia Dia udah gak Udah gak semangat untuk hidup sebenarnya Bener-bener Aku ngerti maksudnya Iya kan Iya 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 Dia tuh ya badannya aja bergerak suruh ini Oh iya Suruh ini iya Jiwanya gak jadi Jiwanya udah gak disitu lagi Iya 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 Gitu nah Oke Maksudnya Itu aku juga berdebat sama orang kostum kemarin Kayaknya gue gak mungkin Apa namanya Pake gelang-gelang lagi Atau kalung Udah gak semangat ya Iya 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 Secara karakter itu Iya mandi aja jarang Iya gitu Apalagi Eh gue pake kalung dulu gitu Misalnya mau berangkat Oh kuliah Gue pake gelang dulu Apa udah gak kesitu dia gitu Unders Kenapa dia pake kemeja lengan panjang Karena dia mau nutupin luka-lukanya Sebenarnya kan Itu make sense Menurutku gitu Nah Apa ya kira-kira yang aku Coba lakuin untuk Mendekat ke karakter si yoga ini Ya udah gue usah Oh itu justru Afda sendiri yang Menginterpretasi Karakter itu Gue gak kerah mas deh Gitu Tapi ternyata Mengganggu Kawan main saya Enggak Sejujurnya Enggak Sejujurnya Emang segitu Enggak Sejujurnya tuh enggak Tapi kan kalau kita notice Dikasih tau Kita kan jadi kayak Ah kenapa dikasih tau Aku bilang gitu Sampe kayak Kan jiwa Gue udah gak kerah mas Karena ada adegan kan Aku meluk Mas Yoga kan Set Terus dia kayak Lepeng So benernya gak tau sama sekali Kak Gak berasa sama sekali Dia yang ngomong Dia kayak Bau gak Hah Kentut gitu kan Biasanya kan pasti kalau Elemen bau tuh Kentut duluan dong Yang ditanya Kentut Gue gak kerah mas Dari kapan Langsung kenceng tuh Dari kapan Dari kita berangkat Terus aku ngomong Mas Kenapa Ya nanti rambut gue Bla 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 Mas Aku bawa banyak loh Wangi-wangian rambut Apa gitu Yaudah Hanya membantu Membantu kakaknya Dan mengerti saja Yang kayak begitu-gitu Yaudah aku pake aja Buat Buat main Maksudnya Kayak misalnya lagi tidur Kan puasa kan lemes banget Terus kebangun Yuk take wafda Linglung-linglung Tolole Itu gue pake aja deh Gitu loh Maksudnya Kadang ada juga Dipake gitu-gitu Ini kan Di ambang kematian tuh Ceritanya Bisa di Tarik Kalau ternyata Kalian tau ya Kapan kalian Gitu ya Bener gak? Di ceritanya Lebih kesitu Atau lebih masalah Pesugihan ini Aku belum baca Tretnya Lebih ke pesugihannya Pesugihannya Dan ternyata Terjadi tumbal Dan manusia Gitu Karena Maksudnya Awalnya baik-baik aja Sebenernya Bapak udah deal sama Mereka Iblis Sama iblis itu Awalnya baik-baik aja Ada ego kan disini Kebablasan Itu yang sampai akhirnya Ngorbanin ibu Yoga Itu Tapi sebenernya Gak ada yang tau juga Kalau misalkan Ibu mungkin gak tau Kalau ibu Harus Dijadikan tumba Terus mas yoga juga gak tau Jadi ini sebenernya kita Lagi diambang kegalauan Jadi kita gak tau nih Oh gitu Semuanya kan Sebenernya jelas Kalau ada yang aneh Ketika 2012 Mas yoga yang meninggal Baru kayak Ada apa ya Ada apa ya Kalau ini gak tau sama sekali Kalau siapa Maksudnya kalian tau gak Tanggal sekian 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 Oh enggak Jadi gak tau Justru sebenernya Siklus 10 tahun sekali itu Nah dia yang 2002 ibu 2012 bapak 2012 yoga Akhirnya dia nyusun puzzle kan Kayak Ntar dulu berarti Setiap 10 tahun Tapi Jadinya kalau disini Memang di film Diamang kematian Buat menjawab Pertanyaan Di twitter juga Dimana Nadia Karena kan setiap 10 tahun sekali Jadi Siapa Sehabis mas yoga itu Siapa Gak ada yang tau Nah taunya di 28 September Wah Itu bisa ditonton di Bioskop Bioskop Tanggal 28 September Ini kalau berandai-andai Kalian kalau diperbolehkan Pesugihan Kira-kira Apa sih yang kalian pengen Dapetin Ini kan berandai-andai doang kan Apa sih biasanya Kalau orang pesugihan Pengen kaya Kayaknya itu doang deh Ternyata pengen ini ya Cinta Kayak Gitu ya Dua itu doang Dua gitu ya Kalau aku Apa ya Rumah dulu kali Ya itu Rumah dan rumah Uang Benar Tapi langsung aja dulu Satu der Gitu Baru kayak Uangnya ngisi di dalam Oke Selamat untuk Taskiam Dapatkan satu rumah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan iya Kita akan memperlihatkan Miniaturnya Ini dia Karena aku cinta TS Media Mantap Kalau di black Darah gue TS Media Wah ini TAS Media TAS Media Bisa aja lah Oke Tapi sebelum kita Bye-bye Kita games dulu kali ya Iya games Games dulu Tega Apa? Tega Tebak gambar Tebak gambar Jadi Wafda Kiya Kan kalian sebagai satu tim nih ya Secara estafet Harus menggambarkan Sesuai dengan clue yang diberikan Dalam waktu masing-masing 5 detik saja Saya yang akan menebak Sesuai dengan apa yang ada Pada gambar Yang kalian Gambar selama 10 detik itu Enak lah Ya pasti gak akan Gak akan lu gambar Bagus-bagusin Iya Oke Sampai gak ketebak kan Bener Oke Udah lah Mainan itu terus Ya udah Aku gak liat Gambarnya gimana ini Oke Oke Tapi kalau mereka gambarnya Gak selesai 10 detik Mereka yang kalah ya Iya Oke Oke 3 2 1 Harus bener 4 3 2 1 Lanjut Kalau sudah Eh salah itu Oke 3 2 1 1 4 3 2 1 Selesai Apaan ini Ini tuh harusnya Coba Diputar Seaneh itu Kita berdua Tidak ada kemistri Dalam gambar Apa itu Harusnya ketebak sih Iya Ini Bola itu Lampu disco Itu apa sih Satu kata ya Semuanya satu kata Satu kata Durian Gue juga Mikirnya itu lagi Enggak loh 9 Itu Ini Ini bunuh diri ya Iya Tapi apa Apa namanya Mati Diambang kematian 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 Jago Jago Gok Ini maksudnya Itu kuburan Ini kuburan Aku tuh maksudnya Ngegambar biar masih Uga Ini kuburan kan Ya Allah Ternyata iya Gue pikir tuh Lampu disco Ada DJ booth Apa gitu Ini kuburan Ini tuh maksud gue Tetali Gitu Ini kan Eh maaf Ini lu Ini lu apa Kalau ada disini Garis gitu Kayak kursi Oke lah Itu juga aneh Oke lanjut Oke berarti E ke satu Anda 0 2 lawan 1 Aduh ini gampang Ayo mulai Buku Apa namanya Jurnal Dari Kayaknya gue curiga deh Gue curiga deh Gue udah baca semua deh Gue gak ada Gue gak tau disitu Ya lagian Kayak buku Iya sih Kan dulu sih Buku tulis Iya Dia ngintip Kayaknya Ini gimana nih 3, 2, 1 5 1 3 2 1 Switch What? Switch Oke 3, 2, 1 5 4 3 2 Nice job 1 Nah Setan Sekte Anjir Jagoba Kita kayaknya gambarnya terlalu jago deh Jago deh Kayaknya Iya gak sih? Enggak Kan maksudnya kan Ini kan film horror ya Iya Terus ada setan gitu Terus ada lambang Apa dong? Terlalu Yaudah oke oke Ini gambarnya Tadi gambarnya Tadi gambarnya itu yang mencerminkan Itu sekte Oke oke Kita harus Udah 3 kosem Kita udah Berarti 2 lagi Kita udah pasti kalah dong Udah pasti kalah Udah makanya kita tetap 6 deh 6 Yaudah 6 Oke boleh 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 Emang ada apa enggak? Jago deh Wah Wah Tiga Dua Satu Lima Empat Empat Tiga Empat Empat Tua Tiga 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 Bagaimana kita harus menggambar-menggambar agar angker Oke angker tuh susah berapa Aduh apa sih Kita gak kalah-kalahnya tapi emang bingung nih Ini pasti gue udah gak bisa nih Gambarnya sengaja disusah-susahin biar gak ini Rumah setan Jalan menuju neraka Diambang kematian Kematian Rumah Pangonan Pesugihan Kan ini rumah Kotor nih Kotor nih Terus dia ada iblis di atas ini Itu kepala kambing sih sebenarnya Ke iblis ya Maksud gue kepala kambing Kepala kambing Satu lagi ya Oke oke Yes 32 kan 32 Ya paling gak at least kita At least kita seri lah Ya udah boleh satu lagi deh Ayo Ayo 5 5 4 3 2 1 Apaan Apaan sih gue Ini keluarga 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 13 12 13 14 14 14 14 15 15 16 15 15 15 15 16 15 16 16 17 oke kalian punya waktu 10 detik untuk promo yang jadi tumbalnya kami dari kematian jangan lupa untuk nonton di bioskop tanggal 28 September 2023 nonton langsung di bioskop nggak boleh nonton yang part-partan ya nggak boleh nggak boleh nggak boleh jadi buat Tazkia Wafda thank you banget filmnya amin amin pro-epromo apa Premiere ya besok besok waktu itu ya Premiere ya waktu itu Premiere aku datang loh datang keren banget filmnya sebenernya aku udah nonton pokoknya ini sayang banget kalau dilewatin jangan lupa 28 September ya 2023 nah ini buat temen-temen juga udah habis nonton TS Talks langsung nonton program-program yang lain juga karena banyak banget acara-acara yang seru terus udah gitu bintang tamu bintang tamu yang juga seru-seru jadi jangan sampai dilewatin oke jangan lupa subscribe like and comment and see you next episode bye bye maksudnya lonceng